Pendidikan dan Surat Perintah Pendidikan bahwa segala informasi yang diperoleh dari hasil perbuatan saksi Lugiana bersama dengan saksi Dolinir Wanto Ginturamani sesat karena kesesatan fakta hal tersebut terlihat dari pertimbangan hukumnya halaman 106 yang menyatakan sebagai berikut bahwa kemudian saksi Surat Perintah Pendidikan dan Surat Perintah Pendidikan bahwa segala informasi yang diperoleh dari hasil perbuatan saksi Lugiana bersama dengan saksi Dolinir Wanto Ginturamani saksi Bukun Tumilan Bin Wahban dan saksi Andisab Rudin sebagaimana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum dan menjadi sangat diragukan kebenarannya terlebih para pemohon PK memberikan keterangan yang menyatakan mereka mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi berupa kekerasan fisik dan psikologis agar para pemohon PK mengakui perbuatan yang sama sekali tidak pernah dilakukannya untuk lebih jelas setelah dibacakan tujuh, dalam pertimbangan hukum terdapat kekirapan hakim atau kekirapan yang nyata karena di dalamnya terdapat alat bukti keterangan saksi yang saling bertentangan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Juntuh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Servon telah melakukan kesilapan dengan tidak memeriksa persesuaian antara alat-alat bukti satu sama lainnya dan dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan sehingga tercipta peradilan sesat karena kesesatan fakta hal tersebut terlihat dari pertimbangan hukumnya halaman 106 yang menyatakan sebagai berikut bahwa kemudian saksi Suroto yang bertugas sebagai mandor polisi Buposep Tarun ikut mendatangi tempat kejadian setelah saksi Supardi dan saksi Sudang mendengar tentang adanya persetua lakalantas kemudian penyakit kesempatan mengeluarkan adanya kaya sah fakta yang diambilkan oleh ini di Indonesia dan akhirnya maka bisa menunggu di kolak ini jadi tidak membuat tentang adanya sah fakta atau di Indonesia sehingga ini dapat menulakan oleh pasir panu dari kiraan lainnya kalau ada yang berusaha tidak pernah ditujukan kita acara orang-orang yang berusaha Babak baru, kasus pembunuhan Vina Cirebon Inilah strategi, tujuh terpidana Lawan balik Ibtu Rudiana Tak berkutik usai buat laporan penyiksaan kasus pembunuhan Vina Cirebon Dua pengacara hebat, Otto Hasibuan dan Hotman Paris Dampingi tujuh terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon Untuk melawan balik Ibtu Rudiana Enam terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon Yang masih mendekam ditahanan melakukan perlawanan balik terhadap Ibtu Rudiana Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya Jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu Bila Anda suka dengan videonya Jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini Ibtu Rudiana dilaporkan atas dugaan penyiksaan Yang dilakukan saat penangkapan 8 tahun lalu Oleh kuasa hukum terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon Laporan itu pun sudah diterima oleh Bareskrim Mabes Polori Dan kini sudah masuk tahap penyidikan Lawan sengit Inilah 5 strategi Jitu 7 terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon Hadapi Ibtu Rudiana Pada 4 September 2024 lalu Pengadilan Negeri Cirebon menjadi saksi dari babak baru Dalam kasus Vina Cirebon Saat 7 terpidana kembali memperjuangkan kebebasan mereka Melalui peninjauan kembali P.K. Tim kuasa hukum yang mendampingi mereka tampak semakin gigi Dalam merancang strategi perlawanan terhadap Ibtu Rudiana Tokoh kunci dalam kasus ini Dalam sidang perdana P.K. ini Strategi yang dibawa oleh kuasa hukum tampaknya sangat terstruktur Dan Jitu untuk membebaskan ketujuh terpidana dari jeratan hukum Yang pertama pengajuan Nofum sebagai bukti baru Yang kedua kesaksian baru dari lebih dari 50 orang P.K. dan surat perintah pendidikan Bahwa segala informasi yang diperoleh dari hasil perbuatan saksi Rudiana Bersama dengan saksi Dodi Dirwanto Binturaman Saksi Bubun Dumilang Bin Wamban Dan saksi Andisaf Rudin Sebagaimana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum Dan menjadi semanat diragukan kebenarannya Terlebih para penguat P.K. memberikan keterangan yang menyatakan mereka Mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi berupa kekerasan fisik dan psikologis Agar para penguat P.K. mengakui perbuatan yang sesama sekali tidak pernah dilakukannya Lagi-lagi Selanjutnya menantang bukti pihak Ibtu Rudiana. Menggunakan dukung doa dan moral dari masyarakat. Selanjutnya perlindungan dari LPSK untuk para terpidana. Beginilah reaksi Ibtu Rudiana dan tim kuasa hukumnya. Di sisi lain pihak Ibtu Rudiana mengaku siap menghadapi segala bentuk perlawanan yang dilontarkan oleh tujuh terpidana. Pendidikan dan surat perintah pendidikan bahwa segala informasi yang diperoleh dari hasil perbuatan saksi Rudiana bersama dengan saksi doa dintir wangkau bintur aman, saksi kubun dumilan bin wabah, dan saksi antisa prudin sebagaimana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum dan menjadi sangat diragukan kebenarannya. Terlebih para pemohon PK memberikan keterangan yang menyatakan mereka mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi berupa kekerasan fisik dan psikologis agar para pemohon PK mengakui perbuatan yang sama sekali tidak pernah dilakukannya. Untuk lebih jelas setelah dibacakan, tujuh, dalam pertimbangan hukum terdapat... Lagi-lagi dah. 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 Terima kasih.